Meski baru 50 persen dibukanya kembali perkantoran maupun beberapa sektor lainnya. Namun arus lalu lintas di sejumlah jalan di wilayah Jakarta Timur Senin pagi mulai mengalami kepadatan. Selain itu, petugas kepolisian juga menerapkan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota guna menghindari antrian kendaraan. Sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta mulai kembali dipadati oleh para pengendara yang akan beraktifitas. Setelah pemerintah kembali mengizinkan perkantoran dan sejumlah industri untuk beroperasi. Di hari pertama pembukaan kembali perkantoran, kawasan jalan protokol seperti jalan MT Haryono, Jakarta Timur terlihat mulai kembali macet. Bahkan kepadatan juga terjadi di ruas tol dalam kota dari Cawang hingga Semanggi. Sehingga untuk mengurangi padatan diberlakukan kontraflow. Kepadatan arus kendaraan sudah kembali terjadi meskipun jumlah perkantoran yang kembali beroperasi baru memperkerjakan 50 persen karyawannya. Sejak pembelakuan PSBB transisi pada Jumat pekan lalu, aktivitas warga mulai kembali berangsur normal. Apalagi sejumlah transportasi umum kembali mulai beroperasi secara penuh, meski dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Riomanik Ainews melaporkan.